Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'ashabihi wa'udhriyatihi wa'aswajihi Mentabi awam fiksari nila yamir ki'amah Yang saya hormati seluruh kejaran panitia Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Dan yang saya hormati seluruh calon wali kota Sahabat-sahabat dari TV9 Dan tadi ada Mas Leak Apa tadi ya? Besiawan Leak Luar biasa dan saya terharu mendengar Beliau baca puisi Hadirin wal hadirat yang berbahagia Surabaya hari ini adalah Memilih wali kota Jadi Kenapa kemudian Milih wali kota Kok bukan memilih Bapak kota Atau guru kota Tapi kok memilih Wali kota Itu tidak lain dan tidak bukan adalah Karena beliau akan menjadi ketua Wilayah Itu wilayah Kota Surabaya Kenapa disebut Wilayah Karena dulu adalah Teritorinya Para wali Jadi wali dulu itu Meninggalkan kawasan yang namanya Wilayah Jadi Kenapa Indonesia itu disebut Wilayah Karena daerahnya para Wali Kenapa disebut Daerahnya para wali Karena dulu Sebelum Indonesia ini Jadi Yang membuat Teritori-teritori Yang sekarang kita nikmati Menjadi Indonesia Itu adalah Para wali Makanya kalau ada yang bertanya Kenapa spesifik Di Indonesia Yang nyebarkan Islam Itu adalah Wali Kalau di Yang ke Eropa Panglima Perang Torik bin Ziyad Kalau yang ke Cina Ada Sohabat Sa'ad Bin Abi Waqos Tapi kalau yang ke Afrika Para Syekh Tapi yang ke Nusantara Lebih dikenal dengan Sebutan Wali Wali inilah yang kemudian Menjadi penyebar Islam Sebab apa Sebelum Islam datang Surabaya Dan sekitarnya Terutama di Nusantara Adalah daerah Kekuasaan Hindu Hindu itu Spesifik yang boleh Ngomong agama Adalah Brahmana Nah Brahmana itu Kasta tertinggi Di bawahnya Kesatria Tidak boleh Ngomong agama Di bawahnya Lagi ada Namanya Wisyab Gawwe Tidak boleh Ngomong agama Apalagi sudra Sudra itu Pedagang dan Petani Sekaya Apapun Pedagang dan Petani Dia tidak boleh Ngomong agama Karena dia Sudra Nah Makanya Kalau ada Teori Islam Disebarkan oleh Sudagar Itu tertolak Secara teori Religius Sosial Geografis Waktu itu Inilah yang menyebabkan Maka kemudian Yang punya Kelas Sekelas Brahmana Dalam konsep Islam itu Namanya Wali Jadi makanya Yang menyebarkan Islam yang Sekelas Brahmana Itu adalah Wali Nah Wali-wali Inilah yang Kemudian Mempertemukan Potensi-potensi Bangsa Yang berbeda-beda Tetapi Sudah punya Titik kerukunan Sebelumnya Yaitu Beneka Tunggal Ika Maka Kawasan yang Sudah Beneka Tunggal Ika Ini Jangan Dirusak Karena Islam juga Punya Kepentingan Besar Tentang Kerukunan Manusia Sebab Hanya Dengan Kerukunan Cita-cita Besar Rahmat Alil Alamin Bisa Dilakjanakan Maka Kemudian Wali datang Menyebut Diri Dengan kerukunan Kerukunan Tidak Menyebut Diri Sebagai Yang Dibawah Cukup Disebut Dengan Kiai Artinya Kiai Ini Adalah Rukun Secara Budaya Dengan Lokal Ada Kebu Kiai Selamet Tombak Kiai Pleret Rukun Musola Rukun Dengan Istilah Langgar Kemudian Saikhun Telmidun Muridun Rukun Dengan Yang Namanya Santri Nah Dan Seterusnya Sehingga Bahasa-bahasanya Adalah Bahasa Lokal Tidak Kemudian Membuat Bahasa Sendiri Yang Sangat Berbeda Allah Pengeran Nabi Kanjeng Nah Hal-hal Seperti ini Adalah Sebuah Citra Dimana Para Wali Ini Ketika Membawa Agama Baru Di Teritori Baru Tidak Merusak Apa Yang Sudah Ada Karena Kepentingan Bersama Adalah Sudah Tercapai Bahwa Kerukunan Bendekat Tunggal Ika Itu Ada Nah Setelah Itu Kemudian Membuat Sebuah Sistem Bersama Dimana Cita-cita Hidup Masyarakat Cita-cita Hidup Manusia Itu Adalah Saling Bertanggung Jawab Sebagaimana Rasulullah Kun lukum Ro'in Wa kun lukum Mas'ulun An-ra'iyati Maka Diterapkanlah Konsep Hidup Saling Bertanggung Jawab Dalam Ruang Namanya Ro'iyah Maka Raja Hamba Kawulo Gusti Dilebur Dalam Konsep Yang Namanya Konsep Ro'iyah Konsep Ro'iyah Inilah Yang Mempertemukan Antara Raja Hamba Kawulo Gusti Dalam Satu Ruang Saling Bertanggung Jawab Tapi Tidak Juga Kemudian Menafikan Yang Sudah Menjadi Kebiasaan Yang Hamba Boleh Bilang Ambo Yang Kawulo Masih Boleh Bilang Kulo Yang Sahaya Boleh Bilang Saya Yang Abdi Di Sunda Masih Boleh Bilang Abdi Nah Akhirnya Kemudian Konsep Ro'iyah Itu Kita Terima Sampai Hari Ini Yang Kadang Arkeologi Pengetahuan Tidak Kadang Tidak Bisa Menjelaskan Itu Sesungguhnya Adalah Konsep Kulukum Ro'iyah Kulukum Mas Ulun An Ro'iyah Dan Satu-satunya Bangsa Muslim Dunia Yang Sanggup Mengambil Kalimat Ro'iyah Untuk Menyebut Warga Bangsanya Hanya Ulama Indonesia Nah Sistem Itu Kemudian Harus Dipertemukan Dengan Yang Lain Maka Konsep Ro'iyah Ro'iyah Ini Yang Kemudian Mempertemukan Dalam Ruang Bersama Namanya Musyarokah Persekutuan Bersama Saling Menghargai Maka Lahirlah Istilah Masyarakat Dalam Serapan Bahasa Lokal Nah Setelah Itu Kemudian Kalau Membicarakan Nasibnya Ada Konsep Wasya Wilhum Fil Amri Lahirlah Konsep Musyawak Roh Nah Sistem Yang Dibikin Oleh Para Wali Ini Kemudian Diadaptasi Oleh Murid Murid Nah Pengadaptasi Pembangun Sistem Ini Yang Paling Kuat Ada Di Surabaya Namanya Raden Rohmat Atau Sunan Ampel Nah Yang Punya Murid Namanya Hatib Dahyan Pindah Ke Kalimantan Membangun Sistem Di sana Raya Nah Kemudian Yang Membangun Sistem Di Kawasan Timur Namanya Datuk Ribandang Itu Ada Di Gunung Di Gunung Bawa Karang Murid Murid Yang Di Jawa Tengah Namanya Rajen Fatah Bangun Demak Murid Yang Ke Palembang Namanya Aryo Abdillah Nah Sistem Sistem Yang Dibangun Oleh Para Wali Inilah Yang Kemudian Menghasilkan Satu Teritori Besar Yang Kemudian Dengan Dikenal Dengan Istilah Wilayah Artinya Al-Wali Ini Punya Teritori Namanya Wilayah Nah Wilayah Indonesia Makanya Bahwa Kemudian Di Surabaya Ada Istilah Wilayah Surabaya Maka Kemudian Pemimpin Yang Disebut Wali Kota Maka Kalau Milih Pemimpin Carilah Pemimpin Yang Bisa Mengerti Makna Wali Karena Kita Menempati Daerahnya Para Wali Atau Menempati Wilayah Jangan Sampai Kemudian Bangsa Ini Jatuh Ketangan Orang-orang Yang Tidak Memahami Makna Wilayah Atau Memahami Makna Perjuangan Para Wali Yang Akhirnya Kemudian Tercerai Berai Nah Para Wali Dulu Membangun Wilayahnya Dengan Membangun Kebersamaan Makan Mestinya Sendiri-Sendiri Dibangun Makan Secara Bersama-sama Tumpengan Ingkungan Doa Yang tadinya Sendiri-Sendiri Dibangun Sistem Doa Bersama-sama Namanya Istiho Syah Kubru Solawat Yang Mestinya Sendiri-Sendiri Membangun Kebersamaan Solawatan Dimana-manapun Wage Geriwon Bahkan Orang mati pun Akhirnya Kemudian Menghasilkan Kebersamaan 3 hari 4 hari Sampai 40 hari 100 hari Itu cara Membangun Kebersamaan Sampai Di kuburan pun Dipersatukan Dengan Cara Bersama-sama Ziaroh Ubur Bareng-bareng Sadranan Bareng-bareng Apapun Dlandaskan Atas Kebersamaan Dan Jadikanlah Tali Allah Adalah Peganglah Kepada Tali Allah Dan Jangan Tercerai Berat Maka Seluruh Yang Diusahakan Adalah Mempersatukan Doa Yang Tadinya Sendiri Menjadi Doa Bareng-bareng Yang Pinter Yang Doa Yang Lain Mudah-nya Cuman Amin Amin Kalau Kelamaan Amin Itu Khas Kita Makanya Di tempat Kita Banyak Sekali Ajaran Agama Itu Yang Mempersatukan Orang Puncaknya Adalah Orang Yang Tidak Bisa Dihalau Pemikirannya Siapa Khotib 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 Itu Tidak Bisa Dihalau Karena Tidak Oleh Para Wali Dianjurkan Secara Kuat Bahwa Khotib Harus Pakai Tongkat Harus Baca Tek Ketika Dia Pakai Tongkat Dan Baca Tek Tidak Mungkin Dia Olo Orang Tapi Ketika Kemudian Tongkat Nya Ilang Dan Tek Nya Ilang Potensi Untuk Olo Orang Kuat Itulah Dulu Caranya Bagaimana Nusantara Yang Berbeda Beda Ini Bisa Disatukan Nah Mempersatukan Dengan Budaya Budaya Yang Ada Dengan Basic Religius Itulah Yang Terjadi Di Indonesia Di Nusantara Makanya Bangsa Ini Rukun Nah Sekarang Kita Bisa Lihat Ketidak Rukunan Dimulai Ketika Ziaroh Kubur Tidak Boleh Dengan Alasan Apa Berdoa Bersama Dibilang Bidah Kuburan Dibilang Musyrik Akhirnya Tidak Ada Yang Bisa Mempertemukan Itu Nah Itu Loh Maka Di Para Wali Kenapa Ada Tradisi Ziaroh Para Wali Untuk Tidak Mengingkari Bahwa Di Tangan Beliau Beliau Itulah Wilayah Ini Ada Di Tangan Tangan Beliau Ini Wilayah Itu Ada Makanya Kalau Di Daerah Wilayah Tidak Mengakui Wali Itu Namanya Dan Sebutan Wilayah Itu Sebutan Konstitusional Bukan Sebutan Sembarangan Itu Sebutan Yang Secara Konstitusi Ada Bahwa Kita Disebut Wilayah Dan Pemimpin Surabaya Disebut Wali Kota Makanya Memilih Wali Kota Di Surabaya Saya Berharap Adalah Pilihlah Yang Mengerti Betul Bagaimana Membangun Wilayah Menjaga Wilayah Dalam Konsep Apa Konsep Negara Persatuan Republik Indonesia Nah Sistem Persatuan Persatuan Itulah Yang Menyebabkan Kita Bisa Jadi Satu Makanya Kalau Dipertanyakan Kenapa Arab Satu Bangsa Bisa Pecah Jadi Puluhan Negara Kenapa Eropa Satu Bangsa Bisa Pecah Jadi Puluhan Negara Tapi Kenapa Kita Ini Yang Puluhan Bangsa Mampu Bersatu Dalam Satu Negara Karena Kerjaan Para Wali Jadi Para Wali Desainer Nusantara Jadi Bukan Kemudian Sekedar Disebut Mitos Disebut Apa Di Tangan Para Wali Inilah Kemudian Kita Bisa Memahami Dan Bisa Merasakan Nikmatnya Jadi Orang Indonesia Yang Mengerti Perbedaan Ketika Disebut Rokiyah Atau Rakyat Kita Sudah Tidak Diizinkan Mengkafir Kafirkan Orang Luar Biasa Konsepnya Para Wali Nah Inilah Maka Kemudian Harapan Besar Kita Adalah Sebagai Bapak Moyangnya Wali Benar-benar Penjenengan Bisa Jaga Karena Surabaya Kau yang Memulai Jangan Sampai Kau yang Mengakhiri Wali-wali Di Nusantara Semua adalah Keturunan Sunan Ampel Sunan Ampel Adalah Sesepuhnya Para Wali Semua Indonesia Berharap Dengan Kerukunan Rakyat Surabaya Semua Nusantara Berharap Pada Keberanian Rakyat Surabaya Surabaya Adalah Awal Pergerakan Para Wali Songo Yang Lain Menerima Baharokahnya Gerakan Wali Songo Yang Ada Surabaya Makanya Kita Semua Menjadi Sangat Terharu Ketika Pemilihan Wali Kota Surabaya Sampai Sampai Hari Sampai Mencerminkan Tradisi Wali Kerukunannya Masih Ada Pemahaman Terhadap Perbedaan Masih Ada Memahami Perbedaan Agama Juga Masih Ada Ini Sesuatu Yang Masih Sangat Mengembirakan Karena Wali Dulu Menyusun Itu Semua Di Atas Nilai Perbedaan Untuk Disatukan Bagaimana Islam Menyekir Rahmat Kerangka Berfikir Ini Adalah Kerangka Berfikir Para Wali Makanya Kalau Sudah Berfikir Dengan Tidak Berfikir Kerangkanya Para Wali Pasti Akan Menjadi Masalah Berada Di Bumi Nusantara Insyaallah Islam Yang Berprinsip Dengan Prinsip Para Wali Akan Tetap Mampu Menjaga Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Khusususnya Wilayah Kota Surabaya Begini Itu Yang Saya Sampaikan Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Ngampunten Masih terhubung Dengan Khusus Mofik Yai Masih Ini Kita Mohon Doanya Untuk Dalam Rangka Tanggal 9 Desember Ini Lancar Petugas-petugasnya Juga Kuat Surabaya Pasti Kuat Perang Aja Kuat Man Leak Tadi Yang Kuat Surabaya Itu Bangsa Paling Kuat Mudah Mudahan Semua Dalam Lindungan Allah Al-Fatihah Terima makasih tana makasih tana makasih tana akhira hasil makasih tana balik otak serapa ya Allah hasil makasih tana makasih tana akhira wajial berdana berdana dunia saya Allah ya Allah Rabbana atina fitunia asana fila akhira swatina ala benar Allah masalimna Allah masalimna Allah masalimna muslim wa'affinna muslima abdini yang masyarakat masyarakat dunia atin salam Allah alaihi sattina Muhammadin alhamdulillahirrohfiqula'alamin alfatiha amin ya matunun ya iya sehat selalu ya kita selalu tetap mendengarkan tausia tausia beli ya semongko ya iya salam alaikum ya salam